Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back again, kembali lagi di channel youtube Ayu and stuff Dan seperti yang aku janjikan Kali ini aku akan Membuat tutorial hijab yang biasa aku pake Kalau aku lagi pake Dandanan atau style-style Yang lagi sweat Baiklah, dan sebelumnya Buat kalian semua yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe sekarang juga Mulai dari sekarang, oke? 5, 4, 3, 2, 1 Subscribe! Thank you yang udah subscribe Terima kasih banyak juga yang udah selalu support channel youtube aku Selalu support aku, makasih banyak Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT Amin Oke, baiklah, langsung aja cus Inilah dia tutorial hijab swag Ayu and stuff Intro Oke, pertama-tama kalian harus siapkan Sekarang aku tutorial hijabnya pake yang persegi 4 ya Aku sih biasanya pake paspena juga Tapi aku lagi sering pake persegi 4 Karena lagi gak pengen yang ribet-ribet juga sih Nah, ini kalian bisa siapkan Ini apa sih namanya? Gerudung segi 4 Gerudung segi 4 Kayak gini Nah, abis itu Kalian lipet 2 Jadi kayak gini Lalu, sudah dilipet 2 Langsung aja deh Langsung kalian taruh tengah-tengah kayak gini Jadi kanan-kirinya sama Ujungnya Setelah itu Kalian siapkan Jarum Kalo aku biasanya pake jarumnya tuh yang kayak gini nih Nah, jadi jarumnya tuh gak ada pentolnya besar gitu di ujungnya Kadang kayak terlalu mengganggu gitu Abis kan kalo ada pentolnya juga kadang kan suka kayak warna-warni terus kayak suka Gimana sih kurang enak aja buat dilihat Oke, langsung aja Kalian pakai jarumnya yang pertama sebelah sini Sebelah sini Lalu kalian bisa pakai sebelah sini Sebelah kanan Jadi cukup kanan-kiri aja Seperti ini Abis itu Langsung aja deh Selesai Sudah aku pakai kerudung Cuma yang doang Jadi kalian tuh cuma Cuma pake aja jarum 2 disini Terus aku tuh gak pernah ada apa-apain ininya Kalo dulu kan lagi pas di idol itu Pake kerudung kayak gini Jadi pakai kerudungnya tuh Jarumnya tuh aku taruh disini Dua-duanya Abis itu Ini tuh ditaruh ke belakang Jadi dia punya gelombang gitu Karena sekarang Aku udah gak pake yang model kayak gitu Aku modelnya yang kayak langsung lurus Jatuh-jatuh gitu aja Dan kalo misalkan kalian mau pake kerudung kayak gini Mau pake model yang kayak biasa aku pake Itu kalian beli kerudungnya Atau kerudungnya jangan-jangan kerudung yang kaku Tapi kerudung yang bahannya jatuh Kayak gini Tuh Jadi ketika dipake Itu gak bakal lecek Mau kalian kucil-kucil juga gak bakal lecek Dan by the way Kerudung aku ini gak pernah digosok ya Jadi setiap dicuci Itu langsung dilipat Jadi gak pake digosok aja nih Udah rapih tuh Seperti itu Sudah deh Lalu kalo misalkan kalian udah pake kerudung kayak gini Mau gayanya yang suai Itu kalian bisa langsung Tinggal pakein aja topi Atau kupluk Atau Apa namanya tuh? Kayak ember di kepala tuh Apa namanya? Yang ember di kepala Oh iya bucket head Bucket head Ya bener gak sih? Bucket head gitu Nah kayak gini caranya Kalo misalkan mau pake topi Atau mau pake kupluk dan sebagian macem Jangan punya sanggul di belakang Atau sanggulnya yang terlalu besar Kayak gitu Juga gak usah pake sanggul Karena misalkan kalian pake topi Terus ada sanggulnya Kadang tuh bikin sakit kepala gitu Karena kan kayak sanggulnya tuh Kayak ketarik-tarik gitu Jadi kalian gak usah Gak usah pake sanggul-sanggulan gitu lah Kalo usah pake rambut depannya Tinggal diikat aja Tiket biasa aja Kayak gitu Baru deh setelah itu Kalian langsung pake Kalo misalkan yang pake topi Tinggal kasih aja deh Kalian misalkan mau dua kayak gini Bisa kalian bikin dua kedepan kayak gini Oke Jadinya kayak gini Bakalnya bakal jadinya kayak gini Nah gitu deh Nah bawahnya juga bakal jadi kayak gini Gitu Lalu kalo misalkan kalian mau pake lagi yang lain Bisa banget Misalkan baju kalian terlalu rame Aku kan biasanya emang pake bajunya emang rame banget ya Kayak pasar Rame banget kayak komentar netizen Kalian bisa aja pake kerudungnya Itu gak usah dikedepanin Maksudnya jangan dikedepanin dua-duanya gitu loh Jadi kalian bisa pake kerudungnya Dikedepaninnya satu aja Jadi misalkan yang sebelah sini Bisa langsung dipindahin ke sini Nah gitu Dan belakangnya bakal tetap rapih kok Tadaaa Lalu kalian bisa pake topinya deh Seperti ini Aku kan kadang suka pake baju yang rame-rame tuh Jadi kalo misalkan rame tuh bisa kayak sebelah aja Karena kalo dua itu kan keliatan Oh ya terlalu sumu 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 Itu loh itu gak lupa sih gitu keliatannya gerah Gak liatnya kayak gerah Kalo misalkan kalian lagi pake baju polosan Atau misalkan Ya lagi pake baju-baju yang gak ada motifnya Itu bisa kayak yang sebelumnya Yang dua tadi ke depan Lalu setelah kalian bisa pake topi Kalian juga bisa pake Kupluk Tadaaa Kita coba yang dua dulu ya Dua ke depan Nah pakein deh Gituu Nah kalo yang dua bakal jadinya kayak gini Nah kalo yang dua jadinya bakal kayak gini Aku pake kupluk sekarang pake yang satu ya Kalo yang satu Karena ini aku kayak punya ide sendiri aja gitu Ngedapetin style kerudung kayak gini Nah biasanya aku kalo misalkan satu kayak gini Aku pake kupluknya miring Nah ini Dan tercetusnya aku pake-pake topi Terus aku pake kupluk Aku pake bucket hat Itu kenapa? Karena kan aku kan emang orangnya kan peta kilat Terus juga barbar ya kan Terus Aku kan emang orangnya kan ada tomboy kan Gak terlalu suka yang feminim-feminim kayak gitu Jadi kayak aku pengen pake style dan baju rudung yang kayak Tetep apa ya Kayak buat aku nyaman dan leluasa gitu Leluasa untuk aku bisa ngapain aja Untuk aku bisa Mau takilan ke Mau ngedap ke Mau seluncuran Mau semuanya gitu Jadi gak kayak Gak kayak terbatas kayak gitu loh Jadi aku emang suka banget tinggal style ini Karena apa ya Lebih nyaman dan kayak aku Aku banget Aku Beaaant Kayak gitu Jadi buat kalian semua Misalkan yang emang punya kepribadian kayak aku Kepribadian gak tuh Aku tuh kayak suka-suka kayak ala-ala tomboy-tomboy kayak gitu Bisa banget buat yang berkerudung Bisa pake gaya style kayak aku Dan menurut aku gak usah malu sih Gak usah malu untuk pake style yang kayak aku Karena jaman sekarang kan udah orang tuh udah banyak banget Kayak misalkan pake baju-baju tuh udah mulai yang apa ya Udah mulai baju-baju tuh yang berani kayak gitu loh Dan buat kayak kita-kita yang hijabers It's okay gitu buat kita juga bisa pake apa aja yang kita suka Kita bisa berpenampilan kayak apa aja seperti yang kita suka Jadi gak perlu takut buat hijabers-hijabers di luar sana Tenang aja karena ada aku juga yang beda sendiri disini Jadi jangan takut sendirian beda sendiri Dan banyak juga hijabers-hijabers yang lain di luar sana Yang udah berani show up gitu Udah berani untuk nunjukin stylenya sendiri Jadi sekarang giliran kamu untuk bisa jadi hijabers yang anti-man Oke, dan selanjutnya kalian bisa pake ini ember Ember topi ember bucket hat Sama juga kayak tadi, kalian bisa pake kayak gini Kalian bisa pake kayak gini Atau Kalian juga bisa pake kayak gini Nah kadang kan aku juga suka kibas-kibas gitu Ini juga bisa dikebelakangin juga Terserah kalian sih senyamannya kalian Kadang juga aku dibelakangin kayak gini Lucu dong Gitu Jadi buat kalian semua bisa banget kayak misalkan Pake apapun, baju apapun Misalkan kalian punya 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 baju-baju yang Yang Baju-baju yang ada doang Kalian punya baju yang ada Itu bisa di mix and match Jadi penampilan yang swag banget Itu bisa, bisa, bisa banget Karena aku biasanya kayak gitu Sebenernya bajuku tuh sedikit Bajuku sedikit Tapi aku suka kayak mix and match Dan kayak ngebuat Ih gila, keren banget Padahal kayak gini Pake kemeja doang Misalkan aku pake jeans Pake sepatu udah kayak swag Kayak itu Terus pake kamu Terus pake kamu Terus pake macem Itu bisa banget Dan kalau misalkan Kalian mau banget Aku kasih tau Gimana sih cara Style Baju Outfit Gaya ala Ayu and Star Kalau misalkan mau Kalian harus Comment di Youtube aku Atau kalian bisa request Kalian mau vlog apa sih Yang selanjutnya aku buat Misalkan mau Kak kasih tau dong Gimana sih cara pake outfit-outfit yang ada Biar Biar keliatan tetep kece Kelihatan tetep slack Atau misalkan Mau yang lain Mau kayak Kak, kehidupan saya diri kayak gimana Atau Kak, kakak kan punya hamster Kayak gitu kan Bikin dong vlog hamster dan sebagain macem Atau SMR Apapun itu Kalian mau request vlog apapun itu Bisa request di bawah Pokoknya insya Allah Selagi aku bisa Selagi aku bisa buatnya Aku bakal buat Dan thank you so much Buat kalian semuanya Yang udah nonton vlog aku sebelumnya Udah share, like, komen juga Semoga juga bermanfaat Video sebelumnya Dan video saat ini Dan juga bisa Bikin kalian lebih pede lagi Buat para hijabers di luar sana Bisa lebih pede lagi Berpenampilan Bergaya Untuk keluar Seperti aku Tapi jangan Sengkleknya Jangan dipiru ya Jangan Nggak boleh Nggak baik Jadi tuh ininya aja Gayanya aja Begitu So sekali lagi Thank you so much Jangan lupa di subscribe Di like Di comment And share Buat kalian semuanya Yang udah nonton vlog ini Dan buat kalian semua Yang nonton vlog ini Khususnya para hijabers Khususnya para hijabers Pokoknya buat kalian Jangan pernah takut Untuk menjadi diri sendiri Jangan pernah takut Atau malu Untuk menjadi Menjadi berbeda Dari orang lain Karena ketika kalian berbeda Itulah yang membuat kalian spesial Seperti aku Spesial Ketor karena dua Pokoknya Kalian harus jadi orang Yang anti-manstream Buatlah orang-orang itu Yang mengikutimu Jangan dirimu Yang mengikuti orang lain Ayo Intinya Aku cuma pengen Ini aja sih Yang menghentikan kalian Pokoknya Nggak usah malu So Jangan lupa request Vlog apa selanjutnya Yang bakal aku buat Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Makasih banyak buat semuanya Salam Swaggy